Halo guys, selamat datang di podcast Palu Hakim, podcast kenal lebih lanjut tentang profesi hakim Dengan saya Akbar Dan saya Irvan Di episode kedua ini, seperti pada episode pertama, kami bakal membahas nih mengenai profesi hakim Tapi kali ini kira-kira kamu tau gak kita bahas mengenai apa tentang hakim? Nah kali ini kita bakal membahas mengenai profesi hakim pajak Nah mulai dari tugas dan mengenangnya, terus cara menjadi hakim pajak Nah mungkin ada nih pendengar-pendengar kita yang penasaran ngapain sih kerjaan hakim pajak Nah ada juga mungkin yang penasaran cara jadi hakim pajak karena pengen jadi hakim pajak Oke langsung aja kali ya buat pendengar kita dimanapun kalian berada Kita mulai nih pertama-tama dari sejarah dari pengalaman pajak itu tersendiri Nah boleh-boleh Pengalaman pajak itu secara historis udah ada nih sebelum bahkan sebelum kita berdeka Tapi dulu tuh namanya bukan pengadilan pajak, namanya tuh Majelis Pertimbangan Pajak Nah untuk pengadilan pajak yang kita ketahui sekarang itu lahir berdasarkan undang-undang pengadilan pajak tahun 2002 Nah dalam undang-undang ini ditentukan bahwa pengadilan pajak berkedudukan di buka negara Nah jadi untuk sekarang adanya di DKI Jakarta Oh berarti untuk yang gak stay atau berada di Jakarta tetapi punya sengketa pajak jauh ya harus di Jakarta dulu ya Bar? Nah iya sebenernya tapi di undang-undang pengadilan pajak juga ditentukan bahwa pengadilan pajak dapat dilakukan di tempat lain Di luar tempat kedudukan apabila dipandang perlu Oke beralih ke pembahasan berikutnya terkait kewenangan pengadilan pajak Nah pengadilan pajak tuh berdasarkan pasar 31 dan 32U pengadilan pajak punya tiga wwenang utama nih Pertama, memeriksa dan memutus banding atas sengketa pajak Kedua, memeriksa dan memutus gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak Atau terhadap putusan yang diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku Ketiga nih, melaksanakan pengawasan terhadap kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang lagi bersengketa dalam sidang pengadilan pajak Nah selanjutnya kita bakal bahas lebih lanjut nih mengenai bagaimana sih cara untuk menjadi hakim di pengadilan pajak Nah kira-kira apa aja nih syaratnya buat Nah kalau kita lihat di undang-undang pengadilan pajak dalam pasal 9 ayat 1 Dijelaskan bahwa syarat-syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan pajak Antara lain, warga negara Indonesia berumur paling rendah 45 tahun Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati negara kesatuan dan publik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Atau terlibat dalam organisasi terlarang Nah kemudian ada mempunyai kehalian di bidang perpajakan dan berjasa, sardana hukum atau sardana lain Berubah bahwa jujur, adil dan berkelakuan tidak tercelah Tidak pernah dipidana karena melakukan tidak pidana kejahatan Serta sehat jasmani dan rohani tentunya Nah tapi selain ada syarat nih ada juga nih pantangan bar untuk menjadi profesi hakim Nah apa aja tuh pantangannya Van? Ada beberapa nih yang gak boleh nih dirangkap oleh seorang hakim pengadilan pajak Pertama tuh pelaksana putusan pengadilan pajak Kedua wali, pengampu atau pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara nih Perkara pajak yang akan atau lagi diperiksa nih Ketiga penasihat hukum Keempat konsultan pajak Kelima akuntan publik Dan yang terakhir nih pengusahaan nih gak boleh nih jadi hakim pajak nih Selain itu berdasarkan PP nomor 36 tahun 2011 Ada jabatan yang gak boleh dilangkap sama hakim agung dan hakim nih Ini hakim meliputi semua hakim ya Pertama tuh pejabat negara lainnya Kedua jabatan struktural atau jabatan fungsional pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Ketiga arbiter dalam suatu sengketa perdata Keempat anggota panitia urusan piutang dan lelang negara Kelima jabatan pada lembaga keuangan negara dan lembaga keuangan non-bank Keenam jabatan sebagai pimpinan dan atau anggota pada lembaga non-struktural Ketujuh komisaris dewan pengawas direksi pada BUMN dan atau BUMD Kedelapan notaris, pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus Kesembilan PPAT Ke-10, jabatan yang berdasarkan peraturan perangun-undangan gak boleh tuh untuk hakim Dan yang terakhir tuh ada anggota musyawara pimpinan daerah Itu gak boleh tuh untuk semua hakim dan hakim agung di Indonesia ya Oh gitu ya Pak Nah ada satu hal lagi nih sebenernya yang menarik mengenai pengadilan pajak Nah itu adanya hakim ad hoc dalam pengadilan pajak Kalau boleh tahu apa tuh Bar? Hakim ad hoc itu apa Bar? Nah hakim ad hoc itu adalah hakim anggota yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan oleh pengadilan pajak dalam penjelasan sekitar pajak Nah pertama kali nih hakim ad hoc di Indonesia digunakan di dalam pengadilan tata usaha negara atau PT UN Nah syaratnya beda gak Bar? Hakim ad hoc sama hakim biasa nih dalam pengadilan pajak? Nah ada beberapa perbedaannya yaitu ada beberapa persyaratan yang gak berlaku bagi hakim ad hoc Yaitu syarat berumur paling rendah 45 tahun serta mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berdijelasan sekitar jalan hukum atau sekitar jalan lain Juga ada larangan nangkap profesi bagi hakim dalam pasal 12 undang-undang pengadilan Nah itu gak berlaku bagi hakim ad hoc Selain itu ada gak si Bar? Syarat atau pertimbangan nih oleh ketua pengadilan pajak dalam dia nunjuk nih hakim ad hoc? Ada dong Nah berdasarkan keberusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 449-KMK01-2003 tentang tata cara penunjukkan hakim ad hoc pada pengadilan pajak Ketua pengadilan harus memperhatikan beberapa hal nih dalam menunjuk hakim ad hoc Yaitu sifat kompleksitas sengketa yang dihadapi, aspek internasional dan penerapan hukumnya dalam sengketa tersebut Serta wawasan keahlian dan ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam menangani sengketa tersebut Nah sekarang temen-temen nih udah tau kan perbedaan hakim pajak dan hakim biasa nih Ada gak sih deh temen-temen yang nonton nih pengen nih jadi hakim pajak Oke guys itu sekian dari kami Thank you for watching us Thank you Thank you